Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita jadi semakin tahu tentang banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, bersama saya, Jopial Dalofes. Terima kasih. Dan yang terakhir, tim Ibu Rumah Tangga, Ibu Siska, Ibu Dena, dan Ibu Monika. Semua tim akan berhadapan satu sama lain. Tim yang menang akan mendapatkan 3 poin, yang kalah 0 poin, dan tidak ada seri. Dua tim dengan nilai tertinggi akan maju ke babak berikutnya. Dan inilah pertandingan pertama di grup C. Tim Remaja Nusantara melawan tim model. Oke, kalian udah siap nih hari ini? Lumayan, lumayan. Siap ya? Salah tempat ya? Apa? Kirain ini ajangnya jadi pemberantah korupsi. Salah tes. Oh siap. Ini sebenarnya beban di kalian ya? Kalian itu namanya tim Remaja Nusantara loh. Ada, kalau kalah ya namanya kayaknya ketinggian ya? Kalau kalah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya banyak orang yang lebih tahu Indonesia juga. Tapi di bawah radar kan gitu. Langsung aja kita mulai ya? Waktu Indonesia Belajar Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Oke, tim Remaja Nusantara silahkan satu provinsi. Kita buka dengan Bali. Brand international Dior di pagelaran Paris Fashion Week untuk koleksi Spring Summer 2021 menggunakan kain asal Bali yang bernama A. Tenun Gringsing B. Poleng C. Enda D. Tenun Songket Siapa yang mau jawab, Ripan? Silahkan Ripan, ini kayaknya keahlian lo deh. Endek. Endek ya? Iya. Yakin? Yakin. Gringsing belum pernah tuh. Harusnya juga Dior kerjasama sama Gringsing di tengah-tengah. Seharusnya ya? Harusnya. Kalau yang Poleng? Poleng. Poleng juga harusnya. Tapi mungkin kalau Poleng, orang-orang takutnya merasa bahwa itu corak papan catur aja ya. Yang sifatnya lebih globalis, bukan spesifik di satu daerah. Endek punya posisi yang kuat dan sebenarnya secara harga sedikit lebih murah daripada Gringsing tengah-tengah. Mungkin itu Dior kerjasama. Tapi harusnya kalau Dior nanti mau ngeluarin koleksi lagi yang lebih mahalnya sama Gringsing. Nah sekarang endek dulu aja deh. 600 meter lah kemarin belinya. Dari pengrajin. Jawaban terkomplit di TWK sejauh ini. Selamat satu poin untuk tim Remaja Nusantara. Hoki, hoki, hoki. Mungkin mau ditunjukkan kan ya ada lu lagi pake motif Poleng juga kan? Nah ini kalau ini tenun rang-rang berkembang di berkembang di Lombok berkembang di Nusa Penide tapi gue sama anak-anak Remaja Nusantara ngembangin ini. Jadi kita batik lagi untuk bikin pola-pola hitamnya akhirnya membentuk Poleng. Jadi ini kombinasi corak Poleng dan Rang-Rang. Terima kasih Rifan. Tim model silahkan satu provinsi. Jawa Barat. Oke, sekarang kita depok Jawa Barat. Jawa Barat, baik. Waduk yang ada di Purwakarta, Jawa Barat dan termasuk bendungan terbesar di Indonesia adalah A. Jati Gede B. Jati Luhur C. Kedungomo D. Gajah Mungkur Berdasarkan hasil diskusi kami B. Lumayan singkat Jati Luhur B. Kalian pernah ke Waduk Jati Luhur? Belum. Belum. Tapi kenapa milik Jati Luhur? Ada Jati Gede kan gede terbesar? Betul. Familiar mungkin ya. Namanya Familiar ya? Jadi yakin bukan Jati Gede? Bukan. Semoga bukan. Jati Waringin mungkin? Bukan. Jati Negara juga. Jati Negara bisa juga ya. Baik, berarti Jati Luhur. Jati Luhur. Satu poin untuk tim model. Wow. Sambat. Kita pintar lah. Tim Remaja Nusantara silahkan. Satu provinsi. Kita coba Jogja. Jogja. Oh, selama ini belum ada yang keluar dari Pulau Jawa dan sekitarnya ya? Oh, abis ini ya? Gak apa-apa ya? Baik, Jogja. Tokoh ini dikenal sebagai pendiri taman siswa dan bapak pendidikan di Indonesia. Siapakah dia? A. Adi Sucipto. B. Ki Hajar Dewantara. C. Ki Bagus Hadi Kusumo. D. Pangeran Diponegoro. Semoga gak salah B. Semoga gak salah B. Yakin nih Ki Hajar Dewantara? Ya. Bapak pendidikan di Indonesia? Ya. Soalnya dia jawabnya B. Kita jawabnya B juga. Oh gitu? Ini bukan berdasarkan knowledge? Bukan. Samain aja. Tidak ada orang lain selain Ki Hajar Dewantara. Benar sekali. Tim model silahkan. Kita coba Jawa Timur. Jembatan Suramadu merupakan gabungan dari nama A. Surakarta dan Madura, B. Surabaya dan Madura, C. Surabaya, Madura, Dumai, D. Surabaya, Malang, Madura. Jembatan Suramadu. B. Lagi? Yakin? Yakin. Satu poin lagi untuk tim model. Tim remaja Nusantara silahkan. Tadi kan diminta di luar Jawa sekitarnya ya. Coba ambil resiko sedikit Sulawesi Selatan. Di Sidrab, Sulawesi Selatan, terdapat pembangkit listrik tenaga titik-titik pertama di Indonesia. A. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. B. PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. C. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. D. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pertama di Indonesia. Kayaknya gak mungkin angin karena tadi pilihannya bayu dan angin. Itu jebakan aja tuh sama. Kalau di tempat sana, berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif. Perasaan kita jawabannya D. D. Tenaga surya. Dan di Makassar ini, atau di Sidrab, mohon maaf. Di Sidrab, matahari selalu ada ya? Ia, Sidrab. Dia mungkin deket Katolistiwa. Naik ke atas dikit lah. Dia mau menuju ke Sulawesi Tengah ya. Deket Katolistiwa, mungkin banyak matahari ya. Jadi bisa tenaga surya ya? Semoga. Sayangnya salah. Waduh. Mohon maaf. Akan dilempar ke tim model. Pembangkit listrik tenaga. Top. Sayang sekali salah untuk kedua tim. Waduh. Kalian hampir benar emang angin itu jebakan. Karena jawabannya adalah PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Dia tuh anginnya lumayan kenceng disana. Jadi dijadikan energi. Oke oke. Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu. Atau PLTB. Di Sidrap, Sulawesi Selatan. Yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. PLTB ini berkapasitas 75 MW. Dan mulai beroperasi sejak Juli 2018. Pembangunan PLTB Sidrap ini. Merupakan komitmen pemerintah. Untuk mewujudkan bauran energi primer. Energi baru dan terbarukan. Untuk menjadi 23% dari energi nasional. Pada tahun 2025. Akhirnya kita sudah mencapai ujung babak pertama. Dan skornya adalah 4 poin. Untuk tim model. Dan 3 poin untuk tim Remaja Nusantara. Waktu Indonesia Tau. Pada babak ini tim akan memilih 2 provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun apabila jawaban salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Silahkan pilih 2 provinsi. Oke. NTB, NTT. SDM kepanjangannya adalah? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kementerian ekonomi dan 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 sumber daya manusia. Tetapi... Tapi menterinya bukan ibu Sri Mulyani. Tapi menterinya bukan Sri Mulyani ya. Jadi ada kementerian... Oh lah, kita lupa kak. Tapi kalian bener, Sri Mulyani tuh menteri keuangan. Kementerian keuangan. Kem KU. Kem ESDM emang bukan menterinya ibu Sri Mulyani. Tapi kepanjangannya bukan ekonomi dan sumber daya manusia. Jadi kalian hanya mendapatkan 1 poin untuk tim model. ESDM tadi kalian mau coba jawab, apa itu kementerian ESDM? E-nya energi. E-nya energi. Sumber daya mineral. Dan sumber daya mineral. Benar sekali. Saya nggak dapet ya? Tapi tidak dapet poin. Walau salah menjawab pertanyaan terakhir, tim model tetap berhasil memenangkan pertandingan pertama di grup C. Pertandingan berikutnya mempertemukan ibu dan anak. Tim ibu rumah tangga dan tim anak kuliahan. Udah siap? Siap kak. Siap, siapa yang mau mulai nih? Silahkan Tante. Menghormati yang lebih tua ya? Menghormati yang lebih tua ya? Menghormati yang lebih tua ya? Kita pilih DKI Jakarta. Lagu ondel-ondel memiliki lirik pak, dung pak, dung pak, 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 pak. Titik, 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 titik. Satu, dua, tiga. Gendang, nyaring, ditepak. Satu poin untuk tim ibu rumah tangga. Hihihiihi, sorry. Sorry. Ada yang bisa nyari. Udah sorry-sorry aja ya? Ini baru mulai, lho ibu, baru mulai. Tim anak kuliah, silakan. Satu provinsi. Jawa Tengah. Candi Borobudur berlokasi di A, Jogja, B, Jepara, C, Magelang, D, Solo. C, Magelang. Yakin? Bukan di Solo. Ada Candi juga loh di Solo. Bukan. Yakin kah Magelang kah? Udah. Magelang udah benar. Yakin banget. Yakin banget. Oke, satu poin lagi untuk tim anak kuliah. Oke, seimbang dua sama. Tim anak kuliah. Silahkan pilih satu provinsi. Sumatera Barat ya, Kak? Unan, U-N-A-N-D, adalah singkatan dari A, Universitas Andalas, B, Universitas Andalan, C, Universitas Andara, D, Universitas Andai-Andai. A, Andalas. Yakin banget. Yakin banget. Kiko tuh kalau job cepet banget loh. Yakin gak mau diskusi dulu. Universitas Andalan loh. Andalan bangsa. Andalan orang tua. Andalas. Andalas tuh apa? Andalas tuh pohon, pohon Andalas. Pohon Andalas ya? Salah satu maskotnya juga dari sumber. Satu poin untuk tim anak kuliah. Skor akhir adalah 76 untuk tim anak kuliahan. Setelah dua pertandingan, inilah klasmen sementara grup C. Di pertandingan ketiga, ada tim ibu rumah tangga melawan tim remaja Nusantara. Siapakah yang akan menang untuk pertama kalinya? Silahkan pilih dua provinsi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Nadiem Makarim adalah menteri dari kementerian. Nama lengkapnya kementerian tersebut adalah? Nama lengkapnya? Lengkap. Kementerian apa? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan? Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemdik Ristekbud. Urutannya seperti itu? Iya. Untuk itu Kemdik Ristekbud. Kemdik Ristekbud. Oke, udah lock ya? Iya. Nadiem Makarim adalah menteri dari kementerian, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemdik Ristekbud. Oke. Sayang sekali kalian dapat semuanya benar, cuma urutannya salah. Oke. Tim ibu rumah tangga silahkan. Dua provinsi. Sulawesi Utara. Sulut dan? Aceh. Pertanyaan untuk Sulut dan Aceh. Udah pernah ke bioskop akhir-akhir ini? Nonton film? Belum. Tapi tau film Batman yang baru kan? Pernah dengar gitu. Film Batman yang baru nih. Aktornya Robert Pattinson. Dia bilang untuk perannya sebagai Batman. Dia pernah belajar salah satu jenis bela diri dari Indonesia. Dan dalam film itu dia menggunakan gaya bertarung Indonesia. Seni bela diri apakah yang dimaksud oleh Robert Pattinson? Jadi Batman yang baru sempat belajar seni bela diri Indonesia. Ya, pakai pencaksilat. Pencaksilat. Benar sekali. Robert Pattinson belajar pencaksilat untuk film Batman. Selamat dua poin untuk tim ibu rumah tangga. Kita kembali ke tim Remaja Nusantara. Silahkan dua provinsi. Sumatera Utara, Papua. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan ikrar yang dikenal dengan... Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ada berapa ikrar dalam Sumpah Pemuda? Tiga-tiga. Tiga. Masih inget nggak tiga-tiganya apa? Itu bukan bagian yang pertanyaannya. Kalau ada tiga, kalau masih inget boleh. Tanah air? Iya. Tumpah darah satu, berbangsa satu, dan... Bahasa. Berbahasa satu. Dua poin untuk tim Remaja Nusantara. Tidak ternyata. Tim ibu rumah tangga menang dengan skor 76. Sekarang tim anak kuliah akan bertemu dengan tim model untuk pertama kalinya. Dan juga untuk pertama kalinya, hal seperti ini terjadi di TWK. Wah, kenapa tuh? Kenapa nih? Naksir kayaknya. Oh, naksir. Ini mereka yang naksir lu atau lu yang naksir mereka? Kayaknya yang sama-sama sih. Wah, aduh. Matching energy. Gak fredzen, ya? Iya, matching energy. Gila, agresif juga deh. Yang mulai pertama. Hebat, asik-asik. Oke, silahkan. Satu provinsi. Papua. Jayapura adalah salah satu wilayah Indonesia yang paling timur. Jayapura berbatasan langsung dengan A. Papua Barat, B. Papua Nugini, C. Australia, D. New Zealand. Diskusi dulu ya, Kak. Iya. Jayapura di samping Australia, New Zealand, Papua Barat, Papua Nugini. Jayapura ya? 5 detik. 5, 4, 3... Kita sudah memutuskan, Kak. Selanjutnya jawab, Kak. Papua Barat. Jayapura, bagian paling timur Indonesia. Dekat, bersebelahan, dengan Papua Barat. Iya. Ini Papua. Ini Papua Barat. Bagian paling timur, di samping, Papua Barat. Karena waktunya sudah habis, saya lempar ke tim model. Silahkan. Papua Nugini. Papua Nugini. Satu poin untuk tim model, benar. Papua Nugini. Keren banget, memang, tim model ini ya. Oke, oke. Berarti sekarang tim model, silahkan pilih satu provinsi. Karena kita depok, Jawa Barat. Karena depok, Jawa Barat. Baik. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan berasal dari Jawa Barat adalah... A. Gamelan, B. Angklung, C. Serunai, D. Sasando. Angklung. Angklung. Yakin banget loh, Vila. Yakin. Yakin. Itu itu yakin banget loh. Yakin. Satu poin untuk tim model. Tim anak kuliah, silahkan. Satu provinsi. Jawa Tengah. Di bawah ini adalah julukan untuk kota Semarang. Kecuali. A. Kota Atlas, B. Kota Lumpia, C. Venesia, Pulau Jawa, D. Kota Seribu Masjid. A. Kota Seribu Masjid adalah kota Mataram di NTB. Satu poin untuk tim anak kuliah. Tim model menang dengan skor 7-6. Dan setelah 4 pertandingan, tim model memuncaki klasmen grup C. Apakah remaja Nusantara akan meraih kemenangan pertamanya? Geralt katanya mau ngelakuin sesuatu tuh sama tim lawan. Iya, mau Saliman dulu kita. Oh mau Saliman, kenapa? Biar ini damai aja. Biar gak selek. Oh biar damai. Oh silahkan, silahkan. Semuanya kali? Atau? Secari. Nah ada Salaman. Kenapa Salamannya baik gak? Oh. Ini lebaran ya. Semangat ya kok. Iya, iya, iya. Semangat ya. Semangat ya. Oh ada kesainya juga. Oh ada juga. Oke kok ada duitnya tuh nempel. Oh ini nempel. Dapet jawaban. Oke silahkan tim remaja Nusantara, satu provinsi. Kita akan memilih provinsi andalan kita. Sulawesi Tenggara. Ibu kota dari Sulawesi Tenggara adalah A. Kendari, B. Kenduri, C. Kenari, D. Persari. Ini kenapa ketawa? Mantap ya, bidadanya micu gitu. Gue juga ketawa lagi. A. Kendari. Tenggara kendari ya? Kenapa gak kenduri? Satu poin untuk tim remaja Nusantara. Awal. Keren banget. Awal yang baik. Tim anak kuliah silahkan. Sulawesi Utara. Dia gak mau kalah. Baik. Hewan endemik Sulawesi Utara. Yang merupakan primata terkecil di dunia. Ia merupakan primata yang hidupnya nocturnal. Hewan ini adalah A. Tarsius. B. Burung hantu. C. Kuskus. D. Lemur. Kita mau coba jawab A deh Kak. Tarsius. Iya. Tarsius tuh kalau gak salah sekolah di Jakarta loh. Kanisius. Oh kanisius. Tarki kanisius. Boleh, boleh. Gabungan ya kayak jadinya. Tapi kalau Tarsius adalah binatang primata terkecil endemik Sulawesi Utara. Satu poin untuk tim anak kuliah. Tim remaja Nusantara mungkin pertarungan Sulawesi-nya mau dilanjutkan. Siap. Kita akan memilih daerah andalan kita. Maluku. Oh Maluku. Wow ini biasanya tuh orang mulai daerah sini. Sekarang orang mulai. Mantap. Oke. Malenggang patah-pata. Nganape goyang pica-pica. Nganape bodi. Lengkapi lirik lagunya. Pocok-pocok. Mau dikasih pilihannya atau udah? Ini kenapa dia seneng banget ya? Pocok-pocok. A. Pocok-pocok. B. Manise. C. Goyang-goyang. D. Pico-pico. Oke. Pico-pico pasti. Nganape bodi. Pico-pico. Pocok-pocok. Satu poin untuk tim remaja Nusantara. Silahkan satu provinsi. Jakarta. Jakarta deh kak. Maskot ibu kota. Sesuai keputusan gubernur DKI Jakarta tahun 89. Adalah ondel-ondel. Benar atau salah? Salah. 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 Apa maskot? Elang bondol. Elang bondol. Satu poin untuk tim anak kuliah. Wow. Hebat. Tim anak kuliah silahkan. Sumatera Utara kak. Medan merupakan kota dengan penduduk terbanyak keberapa di Indonesia. Ada pilihannya enggak? Oh ya ada. Kalau enggak ada pilih. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tiga. Ini tuh nih ya? Tiga ya. Feeling lu apa sih? Feeling aja. Feeling. Kalian cuma urutin deh kota-kota besar di Indonesia apa aja nih? Kota-kota besar ya? Jakarta. Jakarta apalagi? Menurut kalian Jakarta yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga? Pertama sih menurut aku. Oke, let's say Jakarta pertama. Kedua apa, ketiga apa, keempat apa? Kak, kita pilih tiga deh. Tiga deh. Kan pilih tiga? Iya. Berarti tadi berdasarkan info dari kalian, Jakarta pertama ya? Kayaknya. Itu benar? Benar, Jakarta ada 11 juta orang. Benar. Jakarta pertama, yang kedua itu Surabaya, yang ketiga itu Medan. Satu poin untuk tim anak kuliah. Dan akhirnya, tim remaja Nusantara mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah mengalahkan tim anak kuliah. Pertandingan terakhir di grup C sangat penting untuk ibu rumah tangga. Kalau mereka menang, mereka akan maju ke babak rempat final. Tim ibu rumah tangga, silakan satu provinsi. Jawa Barat. Empal gentong adalah makanan khas Jawa Barat. Tepatnya dari daerah A. Bandung, B. Cirebon, C. Garut, D. Ciamis. B. Cirebon. Satu poin untuk tim ibu rumah tangga. Empal gentong dari Cirebon. Silakan pilih satu provinsi. Jawa Timur. Kota-kota yang akan saya sebut ada di Jawa Timur, kecuali A. Tasik Malaya, B. Kediri, C. Batu, D. Madiun. Satu poin. Tasik Malaya, Kediri, Batu, Madiun. A. Tasik Malaya. Tasik Malaya menurut kalian ada di? Jawa Barat. Satu poin untuk tim model. Baik tim model, silakan satu provinsi. Jogja. Terdapat sebuah band Indonesia yang sangat amat terkenal dan berasal dari daerah ini. Band ini adalah A. Padi, B. Sheila on 7, C. Dewa 19, D. Ungu. Padi. Padi. Silakan tim ibu rumah tangga band dari Jogja adalah? Sheila on 7. Wow. Satu poin untuk tim ibu rumah tangga. Bareng loh jawabnya. Iya, benar sih. Yakin banget loh. Masih jaman ya. Sheila on 7 ya. Silakan tim ibu rumah tangga satu provinsi. Sumatera Barat. Makanan khas daerah ini selalu menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Versi CNN Travel. A. Rendang. B. Dendeng Batokok. C. Sate Padang. D. Ayampop. A. Rendang. Ibu rumah tangga emang lagi on fire. Satu poin lagi. Luar biasa. Tim model, silakan satu provinsi. Bali. Upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali disebut? A. Tumpek Landep. B. Melasti. C. Ngaben. D. Ngerupuk. C. Saya gak ben. Cepat sekali dan tepat sekali. Benar. Satu poin untuk tim model. Skornya adalah 7 poin untuk tim ibu rumah tangga. Dan 6 poin untuk tim model. Berarti pemenangnya adalah tim ibu rumah tangga. Setelah pertandingan ini, tim ibu rumah tangga berhasil menjadi pemuncak klasmen. Selamat kepada tim ibu rumah tangga dan tim model. Kalian lolos ke babak berikutnya. Sampai ketemu di episode TWK berikutnya. Saksikan juga keseruan highlights grup A dan grup B di episode-episode sebelumnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.